selamat siang semuanya kembali lagi kita di mata kuliah pemogama struktur minggu ini adalah minggu ke-11 kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah ini terkait function bagian kedua jadi kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana mendeklarasikan fungsi, manggil fungsi dan bagaimana parameter dan argumen itu digunakan nah berikutnya kita akan melihat fungsi sebagai nilai, jadi kita bisa gunakan di berbagai ekspresi dan bagaimana kita juga belajar sedikit tentang pemograman fungsional atau fungsional programming mengingat kembali terkait celabus kita, kita sudah belajar banyak ya, kita sudah mencapai minggu ke-11 kita sekarang berada di function di minggu ke-11 ini dan ini adalah bagian kedua dari topik function jadi setelah ini kita akan lanjut ke topik berikutnya yaitu javascript standard library kalau kita melihat struktur ini, ini adalah basic ya, jadi yang dasar jadi kalau kalian sudah memahami sampai tahapan function itu sudah mungkin 60% lah ya dari bagian ke-11 itu sudah kalian kuasai nah mungkin untuk melengkapi jadi 80% kalian butuh topik yang disebut class sama modul nah untuk mencapai 100% itu kalian harus belajar semua javascript standard library jadi javascript itu kayak apa baru mungkin kalau kalian mau sampai 110% atau 120% kalian perlu menerapkan javascript di berbagai masalah ya, contohnya kayak pemograman web pemograman desktop atau pemograman perangkat bergerak atau mobile kita cuma sampai di javascript sendiri jadi melatih kalian untuk berpikir terus struktur, melihat masalah lalu diimplementasikan ke javascript kita sudah juga bahas mengapa kita pilih javascript ini adalah bagian kedua nah di slide berikutnya saya mengingat kembali mengenai review ya minggu lalu jadi kita sudah belajar pendeklarasian invoking, pemanggilan, function dan kita juga belajar mengenai apa itu argumen, apa itu parameter jadi kalau parameter itu input ya input yang didimensikan bersama dengan fungsinya dan argumen itu adalah input yang diberikan ke fungsi ketika fungsi itu dipanggil jadi ya mungkin sebenarnya sama ya kalau di dalam python, argument, parameter tapi di dalam javascript kita bedakan karena nanti kalau kalian paham perbedaan ini kalian bisa membaca dokumentasi javascript itu lebih mudah karena mereka menggunakan istilah-istilah sepertinya declaring, invoking, arguments, parameters ini mengingat kembali mengenai declaring jadi bisa menggunakan arrow function ini yang paling penting ya karena banyak coding javascript itu dibikin dalam fungsinya dibikin dalam bentuk arrow function disini kita menggunakan input name kemudian ini adalah outputnya adalah string menggunakan template literal kemudian pemanggilannya jadi kita menggunakan nama fungsinya lalu inputnya kemudian optional parameter and defaultnya jadi kita bisa menggunakan sama dengan kurung kotak seperti ini artinya parameter array ini secara default memiliki nilai empty array jadi array kosong dan juga kita sudah belajar mengenai rest parameter bagaimana kita bisa membuat parameter dengan jumlah bebas tergantung berapa input atau argumen yang diberikan oleh user saat menggunakan fungsi itu kemudian ada spread operator jadi ini saya mengulang kembali ya nanti kalau yang perlu lebih yang jelas kalian lihat slide di pertemuan sebelumnya nah disini kita inputnya adalah array lalu kita jadikan setiap elemen ini adalah argumen dari fungsi max jadi menggunakan tiga titik ini jadi di spreading diperluas atau dihilangkan komanya kalau saya melihatnya ini dihilangkan komanya menjadi banyak argumen di input max nah ini adalah bagian pertama nah kemudian bagian kedua itu kita belajar mengenai function as value jadi nilai function itu ketika memberikan nilai atau ada return nilainya itu bisa kita gunakan untuk nilai-nilai yang lain contohnya nilai variable nilai property nilai apa lagi nilai dari element dari array dan nilai dari fungsi lain kemudian kita akan membahas tentang functional problem nah ini sedikit yang akan kita sedikit penjelasan yang akan kita pelajari mengenai function as value yaitu bagaimana kita melihat fungsi itu bisa kita gunakan di dalam fungsi lain nanti kita akan bahas ini jadi ini program untuk menghitung operasi pembagian pengurangan perkalian dan pembelahan namun kita fleksibel ya kita bisa ubah-ubah operator lalu yang di functional programming bagaimana kita mengubah huruf kecil ini menjadi huruf besar tapi tidak menggunakan looping jadi kita langsung gunakan fungsi itu fungsi itu diterapkan masing-masing ke element jadi tidak perlu looping tidak perlu melakukan perulangan kita lakukan setiap element tapi seterah otomatis fungsi itu akan diaplikasikan hanya dengan menggunakan fungsi map disini ada dot baik kita masuk ke bagian pertama di bagian pertama ini kita akan belajar mengenai 4 subtopiknya yaitu function x value itu bisa kita berikan nilai dari function itu ke dalam variable seperti disini ini adalah fungsi kuadrat kita bisa sematkan nilai itu ke dalam variable berikutnya saya akan jelaskan bagaimana untuk memahaminya tapi mungkin bagi yang sudah belajar mungkin sangat sederhana ya tapi disini saya akan pelan-pelan untuk saya jelaskan lalu juga ada penggunaan nilai dari function ini sebagai nilai dari property suatu objek sama disini menggunakan fungsi kuadrat jadi mungkin agak susah membaca tapi nanti akan saya jelaskan nah berikutnya function as value untuk elemen dari suatu array disini ini salah ketik saya perbaiki dulu ini harusnya tidak ada tanda panahnya nah seperti ini baik kita kembali lagi nah bagaimana kita bisa menggunakan elemen-elemen ini sebagai fungsi dan sisa elemen lainnya itu sebagai nilai atau argumentnya argument dari fungsi yang akan kita panggil ini adalah bentuk yang cukup aneh sebenarnya tapi akan kita pelajari kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menggunakan fungsi ini disini ada 4 fungsi yang akan kita gunakan dalam fungsi lain sebagai argumen jadi add, subtract, multiply, dan divide ini yang menjadi argumen dari calculate kita akan jelaskan ini satu persatu bagaimana fungsi ini itu bekerja baik kita masuk ke tahap pertama subtopik pertama ya function as value yaitu melihat nilai fungsi itu sebagai nilai variable nah disini saya buat suatu fungsi namanya fungsi kwadrat square x dan juga fungsi ini kita diberikan satu nilai angka maka angkanya itu dikalikan dengan dininya sendiri jadi fungsi kwadrat kalau akan memberikan misalnya 16 maka hasilnya 256 nah ini fungsi ini kan memberikan nilai nilai ini itu bisa kita berikan atau fungsi ini fungsi ini kita bisa berikan kita jadikan sebagai nilai suatu variable disini variable nya adalah s sehingga kedua nama ini s dan square itu bisa s nya atau s sendiri bisa bisa berperilaku seperti fungsi jadi kita bisa memanggilnya sama seperti square yaitu menggunakan gurung lalu 16 atau istilahnya assign a function name to a variable is creating a reference to function body artinya apa ketika kita meng-assign atau memberikan nilai square ini ke fungsi variable maka sebenarnya kita menaruh referensi jadi panah ke apa yang diberikan oleh fungsi itu yang diberikan oleh fungsi itu adalah return atau secara diagram gini fungsi itu memiliki nilai ini ini nanti bisa macam-macam disini saya menggunakan contoh yang sangat sederhana nah fungsi square ini namanya itu dia mengacu ke sini jadi square ini adalah nama untuk fungsi kuadrat atau x dikali x nah kita juga bisa mengambil ini square ini lalu kita sematkan panah ini ke s jadi akhirnya s dan square mengacu pada satu fungsi yang sama jadi kalau kita ubah square disini misalnya x ini akan diganti 2x maka ketika kita memanggil s nya juga disini juga akan berubah atau mungkin ini mungkin bisa saya pisah ya jadi kalau saya pisah seperti ini saya sudah buka node j s oke saya exit dulu mungkin saya clear kemudian node nah kita bisa buat seperti ini let s sama dengan function x x oh return nya jangan lupa return x dikali x dikoma kurung kurawang nah kalau kita panggil s dengan 16 maka hasilnya 256 jadi disini kan kita menggunakan square ya sebagai nilai s tapi kita juga bisa menggunakan bentuk seperti ini jadi function tapi gak ada namanya lagi langsung kita butuh x dikali x disini nah kita gak bisa buat seperti misalnya misalnya let p sama dengan function atau kurung kurung kurawal return x itu gak bisa karena ini bukan fungsi jadi bukan ekspresi fungsi ekspresi fungsi cara lengkap itu ada keyword function oke seperti itu jadi sama aja disini saya hanya menggunakan lagi square ini tapi kalau mau kalian bisa menggunakan seperti ini jadi sendiri-sendiri nah kalau disini masing-masing ini memiliki acuan yang berbeda jadi s ini mengacu pada fungsi ini dan square ini mengacu pada meskipun bentuknya sama ya tapi di dalam memori itu mereka ada di posisi yang berbeda karena kita mendeklarasikan setiap ekspresi itu sendiri-sendiri baik berikutnya function as value jadi disini nilai dari fungsi itu kita berikan ke property value nah disini saya buat fungsi expression ini yang kuadrat ini jadi nilai dari property name square jadi nama fungsinya menjadi property name lalu ekspresi fungsi menjadi property value jadi kalau kita pecah seperti ini object object itu punya property name disini cuma ada satu property ya jadi square property propertynya itu adalah fungsi jadi nama dari fungsinya menjadi nama dari property dan ekspresi dari fungsinya menjadi nilai dari property lihat disini kita mendeklarasikan fungsinya tidak menggunakan nama ya jadi disini adalah ekspresi fungsi jadi ingat kembali bagaimana mendeklarasikan fungsi yang kita gunakan sebagai value jadi kalau saya coba let object square function x return x time x kurung ops ada yang salah ya oh itu kebanyakan oke objek dot square 16 maka hasilnya 256 jadi sama seperti yang jadi pembeda adalah untuk memanggil fungsi itu kita perlu memanggil objeknya dulu dot ini artinya mengakses property nya kemudian dimasukkan 16 atau bisa juga kalau kalian masih ingatkan menggunakan objek kurung kotak square nah kalau kita lihat disini node.js otomatis ya mengidentifikan ini sebagai apa function dengan nama square jadi itulah keenaknya menggunakan node.js kita masukkan 16 hasilnya 25 jadi ini dua-duanya juga sama baik yang ketiga adalah menggunakan nilai fungsi itu sebagai elemen dari suatu array nah cara ini itu secara praktis kalau kalian membuat program itu jarang digunakan jadi ini hanya latrik ya jadi disini saya menunjukkan capability jadi kemampuan javascript itu untuk sangat-sangat fleksibel kalau kalian pahami javascript itu meskipun coding kalian error itu tetap bisa jalan beda mungkin dengan apa ya python yang lebih strict jadi mungkin type-nya beda nggak bisa dijumlain nah kalau python kalau javascript meskipun type datanya beda kadang dia bisa-mesti dijumlain itu yang kadang sedikit bikin stressful jadi pusingnya tapi kalau kalian paham mekanismenya itu kalian bisa memanfaatkan trik itu untuk kepentingan kalian nah disini ini salah satu keanehannya saya menyebutnya bagaimana kita menggunakan function expression untuk nilai dari elemen disini elemen pertama jadi saya bagi dulu array ini terdiri dari dua elemen elemen pertama adalah function expression maaf ini saya koreksi juga ya ini ini harusnya ini harusnya tidak ada panahnya nah oke kita kembali nah disini function expressionnya menjadi elemen pertama dan kemudian elemen kedua itu adalah argumen yang akan kita jadikan nilai untuk memanggil saat memanggil fungsi itu nah bedanya disini fungsinya tidak miliki nama square ya jadi kita memanggilnya menggunakan indexing lalu kita sematkan atau inputkan nilai yang kedua ini elemen yang kedua ini menjadi input argumen dari elemen pertama ini kalau kita coba let array sama dengan function nx return x time x koma 16 semicolon oh gak bisa kurang apa ini nah ini saya kelebihan lagi nah array arraynya sudah bisa nah kalau kita lihat disini ternyata kalau kita lihat di node.js array itu terdiri dari function anonymous artinya tidak miliki nama ya anonymous dan dia array ini juga memiliki 16 bagi elemen keduanya jadi kalau saya akses elemen pertama itu otomatis kita dapat akses ke functionnya nah kalau kita masukkan 16 itu kita dapat 256 tapi mungkin kita sedikit bisa bermain-main kita bisa masukkan array yang kedua kita dapat 16 juga jadi seperti itu jadi kita bisa sedikit menyimpan contoh mungkin kita bisa melakukan trik ini untuk menyimpan fungsi dan nilai defaultnya fungsi nilai default menggunakan array nanti arraynya digabung jadi array dua dimensi itu mungkin bisa menggunakan trik semacam ini jadi menyimpan fungsi dan nilai defaultnya baik berikutnya yang keempat itu adalah menggunakan fungsi sebagai nilai argumen kalau kita lihat disini ada empat buah fungsi jadi ada add subtract multiply divide nah disini fungsi keempat fungsi ini akan kita gunakan sebagai argumen untuk calculate jadi kalau kita lihat disini kita definisikan empat disini ada add add itu menjumlahkan jadi keluarannya adalah jumlahan dua buah input disini subtract pengurangan x dikurangi y multiply juga x dikali y dan divide kemudian kita bikin fungsi yang lebih umum jadi input pertamanya adalah operator input keduanya adalah bilangan yang mau kita operasikan yaitu operand 1 atau operand 2 nah disini kita akan menghitung 1 plus 2 kali 3 min 2 dibagi 3 nah mengapa contohnya sangat sederhana ya tapi mungkin implementasinya susah nah ini sebenarnya hanya wakilan ya kalau kalian nanti belajar yang web itu mungkin lebih susah lagi jadi tapi disini saya menggunakan contoh ini untuk melihat bahwa kalau kita tahu mekanismenya kita bisa merepresentasikan banyak hal kita bisa mewakilkan banyak hal dengan pemograman javascript contohnya seperti operasi ini kita bisa wakilkan secara umum mau kita menggunakan mungkin disini tidak menggunakan add atau subtract mungkin apa ya operasi yang melibatkan dua angka misalnya angka pertama dikalikan dulu angka kedua mungkin dibagi dulu terus baru dijumlahkan itu bisa kalian bikin fungsinya nah bagaimana kita membaca ini mungkin agak mungkin yang sudah terbiasa baca coding mungkin biasanya tapi kita akan bongkar satu persatu bagaimana ini bisa dibentuk jadi sebelah kanan saya berikan ini yang akan kita hitung jadi 1 plus 2 kali 3 min 2 nah pertama kita ubah penjumlahan itu menjadi add pengurangan itu menjadi subtract jadi ini hanya pengubahan saja ya nanti dipisah dengan koma kemudian berikutnya yang perkalian perkalian kita ubah jadi multiply koma 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 gini kemudian yang terakhir adalah divide nah kita sudah dapat mulai dapat setur yang sama ya dengan disini nah ini kita susun kembali jadi operator disebutkan pertama baru bilangan yang akan kita angka yang akan kita operasikan dan angka yang kedua yang akan kita operasikan jadi kita tukar divide nya yang pertama operator nya yang pertama karena kita mau mencocokkan menyamakan disini operator operand 1 sama operand 2 jadi operator nya disebut pertama jadi kita swipe kemudian juga times times disini kita swipe juga kemudian add juga diswap di dalamnya sehingga kita sudah dapat struktur yang sama ya kalau kita lihat tinggal mengganti saja menambahkan calculate di setiap depan dari kurung buka dan kurung ya di kurung buka ini calculate kita sudah dapat divide kemudian disini ada calculate lagi ini bukan times nya ini multiply maaf ini saya perbaiki lagi ini harusnya multiply multiply ini juga multiply multi multiply oke nah itu sudah sama nanti dijumlahkan jadi yang akan dikerjakan dulu adalah yang ada di dalam sini jadi add 1,2 itu akan dikerjakan dulu isinya 3 kemudian subtract akan dikerjakan dulu dapat hasil dari calculate ini itu akan dikerjakan dengan perkalian perkalian selesai baru terakhir dibagi detail ya seperti itu nah itu untuk bagian pertama mungkin mungkin kita masuk ke coding ya jadi kita implementasi ini saya sudah ada implementasinya mungkin function value input argument nah ini ini kalian bisa ambil codingnya ya dari praktikum minggu sebelumnya jadi kita bisa running di node node nama filenya function maka hasilnya adalah 1 karena 3 dikali 1 dibagi 3 itu 1 jadi seperti itu di penggunaan function as value sebagai argumen dari fungsi yang lain bagian yang kedua kita akan sedikit belajar mengenai functional programming nah disini kita tidak akan menyentuh secara banyak ya kita hanya melihat saja bagaimana functional programming ini digunakan kalau kalian memang tertarik belajar functional programming ada bahasa program namanya Haskell atau atau bahasa program lainnya kalau kalian tertarik di dalam dunia saintifik itu namanya Mathematica itu kalau mau membuat programnya itu menggunakan fungsional jadi di dalam pembagasan program itu dihindari looping dihindari if else kita bisa ganti dengan permetaan untuk loopnya atau nest atau filter untuk menyaring atau mengeliminasi mana bagian elemen yang kita gunakan atau enggak tapi kita enggak sampai menyentuh sampai ke situ kalian bisa lihat kalau mau tahu fungsinya seperti apa di functional itu di metode dari array atau bisa functional programming itu sangat erat kaitannya dengan array programming jadi array programming itu jadi kita melakukan pemograman dengan data structure array kalau kalian belajar python nampai itu heavily depend on array jadi sangat sangat bergantung dengan bagaimana kita melakukan operasi array nah disini kita enggak akan bahas setelah mendalam detail kita hanya membahas bagian kecil tapi lengkap menurut saya enggak mungkin ada yang bilang enggak lengkap tapi menurut saya ini lengkap hanya untuk dua metode yang di functional programming ini adalah .map dan .reduce dua fungsi ini atau dua metode ini yang ini adalah bagian dari array kalian sudah pelajari di minggu sebelumnya tentang array disini saya akan mengulang kembali ini adalah contoh penggunaan map jadi kita akan mengubah huruf kecil menjadi huruf besar umumnya kalau kita mau mengubah kan kita akses satu-satu elemennya kita ubah nah disini kita bisa menggunakan .map lalu yang kedua adalah bagaimana menggabungkan setiap elemen itu jadi menyatukannya menjadi satu string panjang yang dipisahkan dengan tanda positif jadi nanti hasil dari ini itu adalah A plus B plus C plus D tapi itu string tidak dijumlahkan hanya dikumpulkan itu bisa menggunakan reduce jadi mereduksi elemen ini menjadi satu kuantitas kita akan pelajari satu-satu terkait map yang mungkin di pertemuan beberapa minggu yang lalu terkait array itu tidak sedetail ini ya jadi kita disini akan coba pelajari dengan detail nah disini diberikan fungsinya adalah data A, B, C, D, E nah kemudian kita akan mengubah setiap elemen itu menjadi berbesar nah caranya bagaimana kita panggil datanya kembali lalu kita panggil metode yang ada di array itu namanya .map .map ini butuh input function jadi bagaimana kita memperlakukan elemen itu atau bagaimana kita mengubah elemen itu jadi kalau kita lihat disini fungsi yang saya ini bagian yang saya highlight itu adalah disebut callback function nah callback function ini fungsi yang akan yang akan diberlakukan ke tiap elemen jadi disini menggunakan arrow function jadi input terus ini notasi arrow nya panah notasi panah jadi kalau ada cuma satu input kita gak perlu kurung di x nya jadi gak perlu buka kurung x lalu tutup kurung tapi cukup x saja sama untuk yang sebelah kanan dari notasi panah ini kita tidak butuh kurung kurawal kalau kita ingin memberikan keluaran dalam fungsi itu kalau kita butuh kurung kurawal kalau kita memberikan kurung kurawal kita perlu memberikan return jadi untuk memastikan bahwa inilah keluarannya tapi kalau gak kita bisa abaikan jadi tinggal ini ekspresi jadi disini adalah ekspresi karena kita tahu kita tahu ya ekspresi itu memberikan nilai kalau statement dia membuat sesuatu bekerja jadi penting untuk mengalami apa itu ekspresi dan apa itu statement jadi yang kalau kita lihat disini input disini adalah ekspresi disini juga sebenarnya bukan ekspresi ya sebelah kanan input ini adalah nama atau saya lupa literal ya struktur literal jadi yang kita gunakan sebagai nama nanti dan kanannya adalah ekspresi baik di sebelah kanan ini kita akan pelajari prosesnya satu per satu jadi datanya adalah kumpulan string dengan tadi dari satu karakter A, B, C, D, E nah kita ambil saya ambil satu saja disini jadi apa yang dilakukan oleh fungsi disini adalah dia mengambil satu elemen disini lalu menyematkan elemen A ini elemen pertama ini ke variable X kemudian variable X kita lakukan pengubahan ke huruf besar karena kita tahu X ini adalah string nah disitu kita sematkan ke dalam template literal nah sebenarnya kalian gak perlu template literal bisa ya jadi langsung karena ini kita tahu ini adalah string maka hasilnya adalah string ketika di huruf besarkan maka akan memberikan hasil A besar nah ini oleh dotmap fungsi yang ini diberlakukan satu-satu ke setiap elemen di ABCDE ini akhirnya kita dapatkan ABCDE nah mungkin kita akan demokan disini ini fungsinya sangat pendek jadi saya akan tulis saja di node kita masuk mode interaktif mungkin saya clear dulu ya exit clear masuk lagi ke node let data A B C D and E kemudian saya ketik let result sama dengan data map X nah kalian bisa langsung X to uppercase jadi karena kita tahu outputnya itu adalah string jadi gak perlu mengulangkan template literal itu boleh kemudian di kurung tutup kalau kita lihat result itu nah kita lihat disini result itu adalah ABCDE jadi meskipun kita gak perlu console loop lock ya console lock kita sudah bisa melihat hasilnya kalau di dalam nah karena ada undefined disini ini sebenarnya output dari console locknya console lock sendiri itu dia mencetak isi dari result jadi kalau mau bagusnya ya result seperti ini aja jadi result itu abis ini itu bisa jadi gak perlu uppercase bisa atau gak perlu template literal nah sebenarnya template literal itu penting kalau kalian ini harus saya bikin lagi ya result mungkin seperti ini saya ke atas lagi jadi template literal itu penting kalau kalian misalnya ingin menambahkan string contohnya misalnya saya menggunakan item underscore dolar lalu disini saya kurung kurawal ada petik lagi nah misalnya kalian mau menambahkan seperti ini result ada depannya kita kasih prefix gitu nah di dalam pertemuan praktik itu misalnya ada nama kota nama tempat di depannya itu ada wilayah-wilayah atau menghapus misalnya ada menghapus string di depannya itu jadi kita punya nama perumahan apa perumahan apa perumahan apa terus kata perumahannya itu bisa kita hapus menggunakan ini juga bisa jadi kita nanti menggunakan method slicing jadi itu seperti itu ya jadi kita gak perlu looping kita gak perlu for loop gitu terus satu-satu access itu gak perlu nah berikutnya yang kedua adalah dot reduce jadi bagaimana kita mereduksi elemen ini menjadi satu kuantitas jadi kita panggil metode yang ada di data dot reduce kemudian kita terapkan jadi fungsinya ini menerapkan ke satu-satu sepasang-sepasang jadi satu elemen pertama elemen kedua direduksi hasilnya nanti digabungin dengan elemen ketiga hasil lainnya digabungin dengan elemen keempat nah di sebelah kanan saya sudah berikan ilustrasinya jadi A, B kita gabungkan A plus B kemudian A plus B plus C jadi C digabungkan dengan hasil sini kemudian sama diteruskan A plus B plus C plus D baru A plus B plus C plus D plus E jadi seperti itu prosesnya untuk coding tiga baris ini mungkin bisa kita coba ya saya clear lagi nah kita coba let data data A, B, C, D, I oh sudah di declare datanya sudah ada nah saya mau buat resultnya itu data reduce kalau ada kalau ada X kalau ada X koma Y oke row function X plus tanda plus plus Y kemudian tutup kita lihat nah resultnya A plus B plus C plus D plus E jadi seperti menggabungkannya tapi istilahnya itu mereduksi jadi mereduksinya menjadi satu quantitas yaitu string nah misalnya kalau kalian ganti data ini itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5 terus kalian gunakan result ini terus kalian ganti plus ini itu menjadi sum seperti ini ya makanya yang kalian dapat ada jumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu dapat 15 bener ya 6 tambah 4 ya 15 jadi kita gak perlu for loop pakai total sama dengan 0 nanti dijumlahkan 1, 1 itu gak perlu nah seperti itu untuk dot reduce nah bagian terakhir saya akan terapkan 2 konsep tadi itu untuk mereduksi pemograman yang menggunakan looping nah disini ada suatu program untuk menghitung istilahnya standar deviasi jadi kalian mungkin semester ini mengambil pengantar atau statistik ya jadi belajar juga kait standar deviasi itu apa jadi kita akan mengubah yang sebelah kiri itu adalah coding yang konvensionalnya menggunakan looping jadi ada 2 loop disini nah disini ada 2 loop itu akan kita ubah menjadi 1 baris seperti ini dan disini cuma ada 2 baris tapi mungkin kita di sebelumnya kita butuh mendefinisikan beberapa fungsi lagi tapi ini besarnya itu kita tidak lagi berkutat dengan looping jadi looping itu digantikan oleh function baik sebelum kita masuk bagaimana cara mengkonversinya kita pelajari dulu ya sedikit tentang standar deviasi jadi standar deviasi itu adalah bagaimana kita mengukur jarak dari data ke rata-rata jadi misalnya kita mengukur tinggi badan masjid masuruh ITK lalu kita hitung standar deviasinya ada rumusnya standar deviasi itu jadi sebenarnya apa itu jadi bagaimana data-data tinggi badan itu seberapa jauh dia terhadap rata-rata kalau standar deviasinya besar berarti sebarannya itu banyak menyimpang dari rata-rata itu kesimpulannya misalnya diambil rata-rata itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur melihat rata-rata dari mahasiswa atau pengukuran rata-rata itu memiliki kesalahan yang luas karena besar ya kesalahan yang besar karena sebarannya besar jadi makin jauh dia data-data itu dari rata-rata jadi misalnya mungkin banyak mahasiswa itu yang pendek-pendek sekali atau tinggi-tinggi sekali terus rata-ratanya di tengah-tengah jadi dia tidak menggambarkan secara tepat data itu nah bagi-bagi sebenarnya kalau standar deviasi itu kecil berarti banyak data-data itu di sekitaran rata-rata dan itu rata-rata bisa kita gunakan sebagai alat ukur untuk melihat kecenderungan rata-rata tinggi badan mahasiswa di ketika itu berapa nah itu itu gambaran statistiknya itu sangat penting dalam kalau kalian belajar data science itu adalah hal pertama yang kalian hitung rata-rata dan standar devisinya berapa kalau standar devisinya makin besar pengukurannya kita kurang-akuran kalau standar devisinya kecil pengukuran kita sangat-sangat akuran nah berikutnya akan saya uraikan bagaimana cara mengukurnya jadi datanya adalah ini ini datanya 1133 angka biasa untuk menghitung standar deviasi kita butuh rata-rata karena dia mengukur seberapa jauh data itu terhadap rata-rata jadi kalau kita lihat disini data XI itu seberapa jauh dengan rata-rata makanya XI dikurangi X bar karena mungkin ini bisa positif negatif kita kuadratkan nah ini notasi sum jadi menjumlahkan jadi sebenarnya XI itu standar notasi I dari 1 sampai N itu artinya dijumlahkan artinya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 X7 jadi ini notasi sigma huruf sigma besar atau wakilan dari sum kemudian kita bagi dengan jumlah datanya mungkin standar deviasi kita hitung dulu rata-rata nanti rata-ratanya dikurangkan ke setiap data dikuadratkan di jumlahkan dibagi n-1 diambil akan nah disini saya sudah tandai bagian yang disini adalah menghitung jadi data I menghitung rata-rata ya nah data I itu apa? XI jadi di rumus ini itu adalah data I data dot length adalah N total ini adalah jumlahan dari notasi ini itu diwakilin dengan variable total di dalam javascript kemudian standar deviasi juga untuk menghitungnya kita hitung dulu deviation jadi kita lihat disini dia looping ya satu-satu setiap elemen array ini lalu dia kurangkan dengan rata-rata nah deviasi itu adalah XI dikurangi X bar disini X bar baru kemudian dikuadratkan dijumlahkan ke total jadi total yang disini adalah bagian yang jumlahan disini nah seperti itu jadi kita dapatkan nilai standar deviasi saya sudah buat programnya mungkin saya buka yang sini dan coba kita running program ini bisa kalian ambil ya di pertemuan minggu lalu di praktikum pertemuan minggu lalu bisa jalankan compute standard deviation konvensional itu dapat 3,16 jadi menggunakan looping nah kita bisa ubah ke dalam fungsional bentuk fungsional nah disini saya sudah tandai yang akan kita ubah jadi bagian biru ini adalah looping untuk menghitung rata-rata bagian yang hijau adalah looping untuk menghitung standar deviasi tahap pertama adalah kita definisikan ulang jadi supaya terlihat lebih fungsional maka dot map dan dot reduce itu dijadikan fungsi yang menerima input atau argumen array dan callback function jadi ini cuma ready definition aja ya jadi ada array ada callback function di callback functionnya itu bebas nanti disini akan kita isi samta atau square nah itu kita terapkan bahwa map itu adalah bagian dari array dot map maka callback functionnya ini jadi input argumen dari dot map sama untuk yang reduce kemudian yang kedua adalah mendefinisikan lagi fungsi untuk penjumlahan dan mengkuadratkan kenapa kita menggunakan ini karena ketika kita menghitung rata-rata kita melakukan penjumlahan jadi penjumlahan ini akan digunakan untuk menghitung rata-rata dan pengkuadratan ini digunakan untuk menghitung kuadrat disini kenapa yang deviasi tidak karena dia melibatkan min ya jadi kita akan langsung definisikan langsung di dalam bentuknya nanti jadi kita tidak ya sebenarnya kita bisa namakan ini deviation tapi kita akan pakai deviation itu sebagai nama variable jadi kita cukup sum and square saja lalu yang ketiga kita reduksi dari looping min disini kita reduksi kalau kita lihat disini kita panggil ya reduce ini kita masukkan datanya kita masukkan juga rumus sum disini kita masih ingat reduce itu kan menjumlahkan per elemen elemen 1 elemen 2 ditambahkan lalu hasilnya ditambahkan dengan elemen 3 begitu seterusnya seperti yang saya sudah ilustrasikan di atas di slide sebelumnya lalu kemudian kita bagi jadi yang data length ini sebenarnya adalah rumus yang sebelah sini akhirnya kita dapat min dapat suatu angka kemudian yang berikutnya adalah mengkonversi standar deviasinya disini jadi data ini adalah input arraynya disini ya kemudian ini adalah fungsi untuk mengubahnya mengubah data disini dikurangi rata-rata kita sudah hitung itu akan jadikan input disini untuk menghitung deviasi jadi ini akan terapkan masing-masing di elemen kemudian kita terapkan standar deviasi kita sudah dapatkan deviasinya kita kuadratkan kemudian kita reduce dengan sum jadi pertama dikuadratkan terus kita jumlahkan semuanya lalu kita bagi dengan data length tinggal terus habis itu diambil akar dengan library map kemudian kita dapatkan standar deviasi nah jadi seperti itu ya kalau kita coba disini saya sudah juga menulis yang ini yang functional programming kalian bisa download ini di github praktikum minggu lalu jadi kalau kita jalankan node compute fungsional itu hasilnya juga sama 3,16 nah mungkin jadi pertanyaan mana yang lebih cepat gitu nah disini saya akan saya tunjukkan kalian bisa nanti coba sendiri di rumah menggunakan time library time jadi kalian nanti update fungsinya itu terus kalian uji coba untuk misalnya menghitung ini kan mungkin cuma 9 data ya kalian mungkin menghitung 10, 100 gitu atau 1 juta data terus kalian lihat mana yang lebih cepat itu bisa kalian cek mana yang lebih cepat saya belum mencoba ya nanti mungkin yang tertarik saya akan mencoba manakah yang lebih cepat menggunakan fungsional kah atau menggunakan looping baik kita kembali lagi disini dan kita bisa ubah disini saya sudah tandai jadi yang 4 baris disini 4 atau 5 jadi 1 baris ini juga sebenarnya ini juga bisa jadi 1 baris jadi mungkin kalau mau digabung deviation ini bisa kita hapus jadi kita masukkan map terus ini map lagi map data x itu bisa jadi cuma 1 baris cuma mungkin biar terlihat lebih simple jadi saya pecah seperti ini ya jadi seperti itu functional programming functional as value ya mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di youtube slide nya akan saya posting di lms tapi mungkin lms belum bisa diakses ya saya harap mungkin bisa diakses sore ini atau malam ini slide nya akan saya taruh coding nya ada di github di pertemuan praktikum minggu selalu ya tetap semangat terbelajar besok kita ada praktikum juga terkait javascript standard library dan saya harap minggu depan kita sudah melakukan presentasi ya bagaimana project yang akan kalian melakukan untuk tugas panel project jadi proposal nya seperti apa yang sudah ada aja jadi gak perlu mungkin ada yang pak saya banyak tugas itu gak apa-apa jadi yang ada aja dulu ya itu mungkin dari saya sekian terima kasih ya sudah sempat untuk melihat video ini tetap semangat tetap belajar tetap eksplorasi jangan menyerah karena belajar bahasa pengagaman itu butuh daya juang jadi jangan gampang menyerah kalau kalian mau kalian bisa itu yang harus kalian pegang baik selamat siang